Halo teman-teman, balik lagi di channel aku di video kali ini aku bakal main game minecraft lagi teman-teman dan di video kali ini aku bakalan nge-share cara untuk mencari bioma di minecraft bandrock edition maupun japa edition dan yang lain-lainnya apa pokoknya teman-teman mencari apapun yang di minecraft gitu pokoknya dan sekarang kan udah 1.18 seperti biasa aku nge-share ya teman-teman oke, jadi sini aku bakal langsung aja ke tutorialnya ya teman-teman oke, yang pertama teman-teman bisa bikin world baru atau pakai world lama teman-teman bisa pakai aku disini bakalan coba pakai world baru aja nah sini aku bakalan cobain di kreatif aja biar cepet teman-teman bisa main survival ya karena ini juga untuk survival juga aku bakalan kreatif aja jangan lupa tampilin koordinat setelah ini teman-teman bisa isiin benih atau enggak terserah teman-teman, sini aku nggak usah oke langsung aja kita bakalan namain dulu udah ini test world ya biar nanti ingat gitu sekarang aku udah masuk ke worldnya setelah itu teman-teman langsung aja disini kan teman-teman bisa catat koordinatnya dulu setelah teman-teman catat koordinatnya teman-teman bisa masuk ke pengaturan aja teman-teman cari yang namanya seed ya teman oke teman-teman cari yang namanya seed ini benih oke benih ya ini bahasa Indonesia oh ya teman-teman jadi jangan diaktifin ya fitur eksperimentalnya karena nggak bakal bisa oke dan untuk cheat teman-teman terserah teman sih kalau teman-teman main pakai cheat-pakai cheat kalau enggak ya enggak oke nah teman-teman membutuhkan benih ini teman-teman ingat teman-teman catat sini aku bakalan screenshot aja deh oke aku udah screenshot ini teman sekarang teman-teman ingatin koordinatnya disini changbest.com ya teman-teman langsung aja masuk ke website changbest.com karena ya seperti biasa lah ini aku pakai website ini untuk nge-si tutorial ke teman-teman mungkin udah sering ini bakalan nggak usah nonton videonya lagi dah oke jadi sini kan oke jadi sini aku bakalan kasih tau dulu nih update terbarunya kemarin tanggal 30 ocean ruin pinder fossil refine ravine ya teman-teman dan amethyst oke nanti aku bakalan coba ini amethystnya juga dan untuk nyari biome-nya juga ya sini aku bakalan masuk ke F-nya langsung aja setelah itu teman-teman bisa ke biome ya ini aku karena mencari biome oh ya untuk dungeon masih belum ke update dan ya sebagian aja yang masih ke update ya teman-teman bisa cek nanti disini aku bakalan masuk ke biome nah disini teman-teman bisa gunakan 1.18 yang java edition kalau teman-teman main di minecraft java teman-teman menggunakan sheet yang ada di minecraft java juga ya jangan yang di bedrock edition gitu karena aku mainnya di bedrock edition aku bakal pilih bedrock edition ini 1.18 sudah ada ya teman-teman ya dengan syarat teman-teman jangan aktifin mode eksperimentalnya deh kalau teman-teman aktifin nanti bakalan error gitu ya waduh soalnya kebanyakan teman-teman mengaktifin experimental mode mungkin atau teman-teman tambahin add-on mungkin bakal jadi error mungkin jadi jangan ya minecraft basic-nya aja udah gitu ya teman-teman nah sini teman-teman tinggal tambahin sheet-nya langsung aja masukin maksudku ya teman-teman masukin sheet-nya disini oke kita bakalan masukin dulu dah ini aku lupa tadi nah jadi sini aku udah masukin benihnya atau sheet-nya kemudian tinggal tinggal ini kan disini kan udah ada tulisannya sheet ya 4 bedrock 1.18 nah sini kan tempat spawn aku ya tadi kalau nggak salah di pinggir sini di pinggir laut sini ya teman-teman ini dia nah di tempat pasir-pasir ini kalau nggak salah barusan ya kalau nggak salah ya ya memang disitu dah dan ini pegunungan yang tinggi-tinggian tadi oke ini udah bener teman-teman sheet-nya seperti yang teman-teman lihat ini generate warmancraft 1.18 sudah keren banget dah nah ini ada deket apa ini namanya dah mushroom island dan juga mesa ya ini mesa kan yang ini oke ini kenapa kalau udah pencet langsung ke keyboard aneh banget weh ini kenapa update-up jadi begini oke lah ya kalau udah pencet oh nggak nggak udah udah nggak tadi itu ngebug oke nah disini di koordinat 3.000 ya 3.000 jauh sih teman-teman badland ya badland ya mesa ya ini mesa mesa badland lah pokoknya teman-teman gitulah tempat yang nyari emas-emas gitu di mancraft disini ada mushroom field dan ini besar banget loh mushroom field-nya ini bakal di update jadi mungkin jadi besar gini oke kita bakalan oh memang besar deh yang lainnya kecil ini besar deh kita pun bisa masukin sheet-nya juga nih siapa tau teman-teman pengen bikin di tempat kayak gini oke langsung aja kita ke koordinatnya disini koordinat seribu kalian bisa lihat disini ada x 1 1 4 0 titik 2 jatnya 4 3 6 oke ini kita buletin aja ke 0 terus yang seribu ini kita buletin aja ke 1100 aja ya yang kirinya plus yang kanannya min oke lah teman-teman nah disini teman-teman bisa lecek juga di bawah oke lah jadi kayak gitu jadi kita bakal langsung aja menuju ke koordinat tersebut ya nah teman-teman akhirnya aku udah masuk ke word-nya nah oke kita bakalan langsung aja ke koordinat tersebut ya teman-teman yang kanannya oke berarti yang kanannya tadi di min berarti rada disini lah oke teman-teman kita bakalan menuju ke koordinat seribu aja langsung teman-teman kita bakalan pergi ke koordinat seribu ya oke jadi disini kita langsung aja berangkat ke koordinat seribu apakah bener ada eh mushroom island ya teman-teman oke oh ya teman-teman jadi disini juga gara-gara update minecraft 1.18 ya render change aku jadi 12 loh padahal 20 bisa dah dan paling minimalnya 5 nah ini kalau jadi minimal 5 ini lumayan bagus teman-teman soalnya biar gak nge-lag banget gitu dan ini kenapa jadi 12 kalau 16 kayak gitu lumayan besar juga ini jadi 12 aneh banget emang padahal RAM 4 harusnya bisa 16 gitu kayak ini ini sisa 12 gimana buat teman-teman yang RAM-nya 2 gitu bisa 6 aja atau 7 render distance-nya nah ini juga teman-teman ini ada ocean monument ketemu waduh kita ke kiri sini ya tadi ya pokoknya kita lurus lah teman-teman ke koordinat seribu mungkin di depan ini udah ketemu kita nah ini benar teman-teman teman-teman bisa lihat ini di koordinat seribu dan ini dia ini dia mushroom island-nya wd ini keren banget mushroom island teman-teman ini besar banget loh teman-teman nah kalau teman-teman mau sitnya tadi ya udah aku kasih lihat kan ya ini mushroom island dan ini terbukti benar teman-teman dan ini besar banget juga mushroom island-nya dan ada goa gana eh besar ini wah ini keren banget sih kalau dibikin map survival mungkin buat teman-teman yang mainin minecraft survival gitu yang pengen main survival di map ini gitu teman-teman bisa pakai seat yang itu keren banget sih teman-teman tinggal menuju aja ke koordinat tersebut teman-teman bakal menemuin atau teman-teman bisa cari tempat-tempat lain menggunakan tutorial yang udah aku kasih tau ke teman-teman oke ya jadi kita bakalan lanjut lagi yang kedua aku bakalan uji coba ke yang kedua tutorialnya yang nyari amethyst lagi amethyst ya pokoknya teman-teman aku bakalan coba nyari amethyst dulu ya oke sekarang kita balik ke chunkbase teman-teman salin aja seat yang tadi biar gak ribet oke soalnya ribet banget nulis-nulisnya coba kita back ke app-nya teman-teman setelah ini teman-teman oh ya ini untuk aku bakalan coba cari slam dulu masih work atau enggak ya 1.18 aku belum nyoba teman-teman 1.18 kita bakalan cek dulu apakah ada oh masih sama teman ini work semua versi kayaknya untuk slam pinder langsung aja disini aku bakalan coba nyari amethyst ya tadi karena ini update 1.8 eh 1.17 udah tapi ya 1.18 mungkin beda-beda lokasinya kita bakalan pencet ke bedrock edition kita bakalan pergi ke koordinat 1 yang 0 ini aja teman-teman yang paling dekat yang ada dua aja ya biar teman-teman lebih ini oh ini lautan kita cari yang di atas aja teman-teman yang oh disini aja kita bakalan pencet disini bakalan langsung ada nemu eh lokasinya teman-teman bisa cek disini yang geode at 156 minus 30 dan minus 28 nih kalau teman-teman pencet kalau yang ini kan kalau teman-teman kesini bakalan pindah kalau pencet yang ini bakalan ke koordinat tersebut teman-teman ya teman-teman bisa lihat lah pokoknya teman-teman ini lokasi tepatnya yang geode ini lah pokoknya teman-teman sama buat nyari itu apa namanya ya spawner juga sama kayak gini teman-teman tekniknya waduh aku bakalan tinggal ke koordinat tersebut 156 30 28 oke oke jadi disini aku bakalan coba untuk telepon aja langsung ya aku telepon 156 eh minus ya minus nah jadi ini koordinat yang tadi kan ya seingat aku 28 ya 28 oke langsung aja kita berangkat ini bener kan ya amethyst semoga aja bener sih ini lama banget wewe gelap gelap oke kita bakal ambil torch nah ini dia teman amethyst amethyst ya gue deh kalau kesalah tadi 2 yang satunya tadi di koordinat berapa ya aku lupa deh kita cek lagi ya aku bakalan cek dulu teman-teman aduh oke jadi di ketinggian 2 ya di ketinggian 2 minus 44 kita bakalan naik ke ketinggian 2 yang kanannya minus 44 berarti di sebelah sini oke jadi di sebelah sini kita bakalan naik aja langsung ke atas kayaknya nah ini dia kita bakalan coba terangin dulu gelap banget aku bakalan naik ke ketinggian 2 soalnya di ketinggian 2 kan ya minus 2 ya minus 2 oke kita bakalan cek di daerah sini 44 ya 44 berarti di sana oh ya kita kesana kita bakalan kesana yang kirinya yang 140 ya berarti ke sini ya pokoknya kayak gini disini lah pokoknya teman nah bener saja kan udah ketemu jadi ya kayak gitulah teman untuk nyarinya ya untuk spawner juga kayak gini kalau yang udah update ya sekarang masih belum update untuk nyari spawner teman di 1.18 jadi ya teman bisa nyari manual gitu kan ya ya jadi buat teman-teman yang gak ngerti teman-teman tinggal komen aja nanti aku bakalan usahin bales dan mungkin segini hanya untuk video kali ini teman-teman jadi buat teman-teman yang nonton video dari channel ini jangan lupa klik tombol like komen dan subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian biar bersama bareng nonton video dari channel ini ya teman-teman dan terima kasih selamat menikmati